Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Teguh Gumilang pada video kali ini saya akan menjelaskan ternyata hidroponik ini bisa diaplikasikan bukan hanya pada tanaman sayuran saja ternyata banyak jenis tanaman yang bisa dilakukan budidaya dengan menggunakan metode hidroponik apa saja, simak penjelasan dalam video selanjutnya kawan-kawan, hidroponik bukan hanya bisa diaplikasikan pada tanaman sayuran tanaman buah ataupun tanaman sayuran buah ternyata hidroponik juga bisa diaplikasikan pada tanaman hias, contohnya ini bisa kita lihat, disini ada tanaman bunga anggrek tanaman bunga anggrek ini menggunakan satu, menggunakan media tanam serabut atau kokopit, kemudian dengan campuran dari sekam kemudian disebelah sana kita bisa lihat ada juga yang menggunakan arang nah jadi teman-teman jangan lagi kebingungan ya ketika kan bisa gak tanaman saya yang bergerak matabene di tanaman hias menggunakan metode hidroponik bisa kawan-kawannya jadi ternyata hidroponik itu bisa diaplikasikan hampir di semua jenis tanaman baik itu tanaman sayuran tanaman buah tanaman sayuran buah bahkan hingga tanaman hias seperti ini nah jadi untuk teman-teman jangan bingung lagi ya jadi silahkan teman-teman melakukan hidroponik sekarang juga mulai dari saat ini dan mulai dari diri teman-teman karena hidroponik itu mudah murah dan menyenangkan dadah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati